Antrean panjang truk terparkir di kawasan Brikjen, Hasan Basri hingga kawasan Esparman. Inilah pemandangan yang sering terjadi beberapa pekan terakhir pasca banjir dan sulitnya akses darat Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ditempuh karena jalan rusak. Kondisi akan semakin parah jika terjadi persoalan yang melibatkan para pihak terkait. Seperti aksi mogok selama satu hari pada selasa 9 Februari oleh pengelola kapal penyeberangan yang menghentikan layanan akibat merasa tersinggung dengan postingan di media sosial terkait pelayanan yang diberikan. Indahnya sih kami ini bukan memberhentikan, cuman aku sebagai pemilik dan mengelola sangat-sangat tersinggung dengan kata-kata bupati tersebut. Solusinya ada bisa jalan, suruh bupati datang ke sini, meminta maaf secara langsung ke kami di depan media masa. Kami akan jalan lagi. Nah itu saja aku minta. Aksi mogok operasional feri penyeberangan di sungai Alalak itu membuat pihak Satlantas Polres Barito Kuala membatasi truk yang ingin masuk ke daerah Handil Bakti karena dikhawatirkan akan membuat kemacetan baru. Kalau pemberlakuan rekayasa itu kita lakukan selama jalan di Sarkawi maupun di penyeberangan itu dibaiki. Sebenarnya penyeberangan itu adalah membantu pemerintah daerah biar transportasi ini tetap jalan. Jadi diambil inisiatif dari pengusaha yaitu dilakukan rekayasa dengan cara menyeberangkan lewat LCT. Aksi mogok operasional LCT atau feri penyeberangan di sungai Alalak berakhir Rabu pagi. Sementara waktu untuk pelayanan penyeberangan direncanakan bertambah dari pukul 8 pagi hingga 12 malam. Dari sebelumnya operasional hanya dilakukan dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.